Pernah gak sih kamu main game bonch di HP Nokia jadul? Atau mungkin sekarang, kamu lagi nonton video ini pake HP Android? Kalau iya, tanpa sadar kamu udah bersentuhan sama satu teknologi yang super legendaris ini. Yap, Java. Sebuah bahasa pemograman yang satu ini udah hidup lebih dari 30 tahun, dan masih banyak banget dipake sampe sekarang. Tapi, yang bikin menarik, Java awalnya bukan buat HP, bukan juga buat komputer, bahkan bukan buat aplikasi. Java pertama kali diciptakan buat TV. Gokil kan? Dan di video kali ini, kita bakal bahas semua tentang Java. Sudah siap? Yuk kita mulai. Oke, jadi kita mundur dulu ke tahun 1991. Waktu itu, ada satu perusahaan teknologi bernama Sun Microsystems. Nah, mereka ini punya tim kecil yang isinya orang-orang jenius. Salah satunya adalah James Gosling. Mereka bikin proyek rahasia yang namanya agak misterius, yaitu Green Project. Tujuannya, bukan bikin aplikasi, bukan juga bikin website. Mereka pengen bikin satu platform pintar, yang bisa jalan di segala macam perangkat elektronik rumah. Bayangin, TV, microwave, bahkan kulkas. Semuanya bisa dikontrol pakai satu sistem doang. Ingat, ini tahun 1991 ya. Belum ada smart TV, sebelum IoT nge-hype. Jadi, bisa dibilang, mereka terlalu canggih buat zamannya. Nah, buat mendukung proyek itu, mereka butuh bahasa pemograman, yang bisa jalan di banyak perangkat, ringan dan efisien, aman dari gangguan luar, dan pastinya gampang dipelajari. Akhirnya, lahirlah satu bahasa pemograman yang dikasih nama Oak. Nama ini katanya diambil dari pohon ek, yang tumbuh di depan kantor James Gosling. Simple banget ya. Tapi sayangnya, proyek Green ini nggak jalan. Bukan karena bahasanya jelek, tapi karena, ya belum ada yang butuh TV pintar semacam itu di masanya. Internet aja masih pakai dial-up. Jadi bisa dibilang, Oak itu bagus, tapi belum waktunya. Tapi tunggu dulu, petualangan Oak nggak berakhir di situ. Justru, ini baru permulaan. Setelah proyek Green gagal, Oak ini sempat kayak anak ilang. Nggak ada yang pakai, nggak ada yang lirik. Tapi, orang-orang di Sun Microsystems masih percaya, ini bahasa punya potensi besar. Lalu, datanglah era internet. Tahun 1995, web mulai rame. Tapi waktu itu, tampilan web tuh bener-bener flat banget. Cuma teks, gambar, dan link. Udah gitu doang. Belum ada video, belum ada animasi. Pokoknya kayak brosur digital. Nah, Sun melihat celah di sini. Mereka mikir, gimana kalau Oak ini kita pakai buat bikin web jadi lebih interaktif. Akhirnya mereka rompak sedikit, ganti nama dari Oak jadi Java. Katanya sih terinspirasi dari kopi Java. Iya, kopi dari Indonesia itu. Dan, boom, Java langsung bikin heboh dunia web. Soalnya dia bawa fitur baru yang namanya Java Upload. Bayangin, kamu buka website. Terus di dalamnya ada minigame, kalkulator, atau animasi interaktif. Itu kerjaan si Java Flat. Brosur kayak Redscape Navigator langsung dukung Java. Para developer juga jatuh hati, karena Java punya janji manis, yaitu Write once, run anywhere. Artinya, kamu nulis kode sekali, tapi bisa dijalankan di mana aja. Windows, Mac, Linux, Bahkan sistem aneh sekalipun. Asal ada yang namanya GVM, alias Java Virtual Machine. Itu kayak sulap di zamannya. Karena dulu, bikin program itu ribet banget. Harus disesuaikan satu-satu sama sistem operasi. Java datang, lalu nyelamatin banyak developer dari stress berkepanjangan. Dan sejak saat itu, Java mulai dikenal luas. Mulai dipakai buat bikin aplikasi desktop, tools, perusahaan, bahkan software buat R2 ATM atau mesin kasir. Java resmi naik kelas. Dari anak proyek TV gagal, jadi bintang baru dunia web dan software. Nah, setelah sukses di dunia web dan desktop, Java nggak berhenti sampai di situ. Masuk ke era awal 2000-an, tren baru mulai muncul. Ponsel pintar. Walau belum kaya smartphone zaman sekarang, tapi HP zaman itu udah bisa install aplikasi, game, bahkan punya browser mini. Sun Microsystems melihat peluang ini, dan langsung nyiapin versi Java yang lebih ringan, lebih hemat memori, dan cocok buat HP jadul yang RAM-nya cuma seupil. Maka, lahirlah yang namanya Java Mi, alias Java Micro Edition. Dan inilah momen di mana Java meledak di dunia mobile. Coba ingat-ingat, kamu pernah main game Bunch di Nokia, atau install aplikasi format JAR di HP Sony Ericsson? Nah, itu semua jalan pake Java Mi. Java Mi, jadi semacam universal language buat HP-HP zaman dulu. Mau mereknya Nokia, Motorola, Siemens, sampai Samsung. Rata-rata bisa jalanin file JAR yang dibuat pake Java. Dan lucunya, waktu itu belum ada Play Store. Tapi kita udah bisa download aplikasi, dari internet. Terus install manual lewat Bluetooth atau infrared. Rasanya tuh satisfying banget, kalau berhasil install Glam baru. Banyak game ingin legendaris yang dibangun pake Java Mi, kayak Bunch, Prince of Persia, Asphalt 2D atau Ninja Jam. Bahkan Opera Mini, browser legendaris yang bisa hemat kuota juga jalanin di Java. Java Mi juga jadi nyawa kedua buat sistem operasi Symbian. Walaupun Symbian punya bahasa native sendiri. Tapi buat aplikasi pihak ketiga, Java Mi lebih praktis dan portable. Makanya gak heran. Dari tahun 2002 sampai sekitar 2010, Java ada di hampir semua HP di dunia. Gak berlebihan, kalau kita bilang, Java adalah cika bakal ekosistem aplikasi mobile sebelum Android dan iOS terlahir. Masuk tahun 2008, peta dunia teknologi berubah total. Karena satu nama, Android. Google ngerilis sistem operasi baru buat smartphone, yang waktu itu masih didominasi sama iOS, Symbian, dan Blackberry. Tapi Android datang bawa sesuatu yang bikin developer senyum lebar. Kenapa? Karena Android dibangun pake Java sebagai bahasa utama buat bikin aplikasinya. Iyap, Java si anak green project yang dulu ditolak televisi, sekarang dipakai buat ngisi otak ponsel pintar masa depan. Tapi tentu aja, Java yang dipakai Android ini bukan Java Mi kayak zaman HP jadul. Android pakai versi Java yang lebih dewasa, mirip Java SE atau Standard Edition. Tapi jalan di atas mesin buatan Google sendiri yang namanya Delphic VM. Dan sekarang diganti jadi ART atau Android Runtime. Makanya, walau sama-sama Java, cara kerja dan eksekusinya agak beda. Tapi sintaksnya, struktur kodenya masih sama. Jadi buat developer Java, pindah ke Android itu kayak pindah rumah, tapi masih satu kota. Dan dari situlah, booming besar-besaran dimulai. Ribuan, bahkan jutaan developer dari seluruh dunia mulai bikin aplikasi Android pakai Java. Playstore dipenuhi app mulai dari yang yang receh sampai yang serius. Semua lahir dari basis Java. Tapi, namanya juga dunia teknologi, nggak selalu mulus. Beberapa tahun setelah Android meledak, muncul drama besar antara Oracle, yaitu yang udah belisan mikrosistem dan Google. Oracle nuntut Google karena dianggap nyolong Java tanpa izin buat Android. Kasus ini panjang banget, sampai naik ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Akhirnya, Google menang. Tapi, dramanya bikin hubungan Java dan Android agak renggang. Makanya, beberapa tahun belakangan, Google mulai dorong developer pakai Kotlin. Bahasa baru yang lebih modern, tapi tetap jalan di atas GVM. Tapi, tetap aja, fondasi Android masih berdiri di atas Java. Sampai sekarang, banyak aplikasi Android yang dibangun atau setidaknya dimulai dengan Java. Waktu orang denger kata Java, kadang mereka kira itu satu hal doang. Padahal sebenarnya, Java itu punya beberapa edisi, atau versi utama, yang masing-masing punya tugas dan habitatnya sendiri. Kita bahas satu persatu, secara singkat, tapi padat. Pertama, Java SE, atau Standard Edition. Ini versi paling dasar, dan paling umum dipakai. Biasanya dipakai buat bikin aplikasi desktop, tools CLI, dan sistem backend kecil. Kalau kamu lagi belajar Java di kampus, atau lewat tutorial online, kemungkinan besar kamu lagi belajar Java SE. Contohnya, kayak bikin kalkulator desktop, aplikasi kasir, atau sistem login sederhana. Kedua, Java EE, atau Enterprise Edition. Yang ini versi kakak gedenya Java SE. Dirancang buat perusahaan skala besar yang butuh aplikasi rumit, kayak sistem bank, layanan online, e-commerce gede, dan lain-lain. Dia punya tambahan fitur kayak web service, server page, connection pool, dan tools buat manajemen transaksi gede. Sekarang, namanya udah ganti jadi Jakarta EE. Karena udah dipegang sama komunitas Eclipse Foundation, bukan Oracle lagi. Mereka gak boleh pake nama Java lagi. Akhirnya, lahirlah nama baru, yaitu Jakarta EE. Lucunya, Jakarta disini bukan nama ibu kota Indonesia, tapi terinspirasi dari Jakarta Project. Proyek open source lama dari Apache, yang juga berkaitan sama Java Enterprise di masa awal-awal dulu. Ketiga, Java ME, atau Micro Edition. Nah, ini yang udah kita bahas tadi. Versi Java super ringan, buat perangkat dengan spesifikasi rendah, kayak HP jadul, mesin edisi, atau bahkan perangkat IoT. Zaman dulu, Java ME ini raja di ponsel, tapi sekarang, udah makin jarang dipake. Karena ponsel pintar udah beralih ke Android. Keempat, ini Java FX. Ini kayak adik modern dari Java SE. Fokusnya buat bikin aplikasi desktop yang tampilannya lebih kece. Kalau Java SE, masih keliatan kayak software 2005an. Tapi, ya gitu, Java FX kurang populer, karena kebanyakan orang sekarang lebih fokus ke web dan mobile apps. Kelima, Android Java. Ini versi Java yang udah dimodifikasi, dan ditweak buat Android. Bahasanya masih keliatan kayak Java SE, tapi cara jalaninnya beda. Pake Delphic VM, sekarang jadi ART, dan punya struktur projek Android Studio yang khas. Makanya, kalau kamu coding di Android Studio, kamu bakal ketemu Java, tapi rasanya agak beda sama Java SE biasa. Teknologi jadi makin gila. Ada AI, Cloud Computing, Blockchain, IoT, bahkan Metaverse. Semuanya berkembang super cepat. Pertanyaannya, Java masih relevan gak sih di jaman sekarang? Jawabannya, masih banget. Walaupun banyak bahasa pemrograman baru bermunculan, kayak Python, Kotlin, Go, dan Rust. Tapi Java tetap eksis. Dia ibarat bapak bijak, yang udah banyak makan asam garam, tapi tetap bisa adaptasi. Sekarang Java dipakai di mana-mana, terutama di aplikasi enterprise skala gede, kayak sistem perbankan, manajemen perusahaan, server backend, buat web atau layanan cloud, atau big data dan analytics lewat tool kayak Apache Hadoop. Bahkan alat belajar ngoding, buat pemula di banyak kampus. Jadi itulah kisah Java, dari proyek kecil buat ngidupin kulkas, sampai jadi bahasa pemrograman yang wasahin dunia. Jadi, aplikasi atau game apa yang pernah kalian mainkan, yang memakai Java? Tulis di kolom komentar ya. Sekian pembahasan kali ini. Kalau kalian menyukai pembahasan sejarah teknologi seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.